Kalau suruh memilih, definitely aku juga lebih pilih terlahir menjadi seorang wanita sih. Wanita kan, enak kan? Ya cantik ya kamu, coba gitu, kayak, kamu ganteng banget, kayak, yee, apaan sih? Itu juga aku pengen ngajakin banget buat wanita-wanita kita itu jangan suka saling menjatuhkan wanita lain. Yaudah lah hidup, nggak usah dibersulit deh, gitu. Lu bicara gitu, yaudah gue bicara gini ya, yang penting kita ketemu di situ ya. Dengarlah, dengarkan pintaku ini, jaga hatimu untuk wanita itu. Dan ada juga kok tadi ada lagu yang dibuat sama Rian Demasif, sekarang juga ada lagi yang terbaru. Betul banget, judulnya Wanita. Ini adalah salah satu lagu favorit di dalam karir musik aku sih kayaknya. Oh iya, kenapa? Liriknya tuh, apa ya, aku belum pernah nemu lirik kayak gini di yang sebelumnya. Ada satu wanita yang kau pilih, tapi itu kan biasanya buat pasangan banget. Nah kalau ini tuh wanita, judulnya wanita. Tapi wanita ini tuh, ketika dikasih lagunya tuh aku dengerin kayak, emang buat pasangan ya? Iya. Tapi pas aku lagi rekaman, aku mikir kayak, wah lagu ini kan bisa aku kasih buat mama aku. Terus aku ngebayangin kayak, kayak aku dikasih lagu ini sama Rizky gitu. Jadi kayak, soalnya wanita yang tak pernah lelah mengerti wanita itu adalah aku. Gitu kan kayak, ah mama kita gitu. Kayak gitu loh, atau misalnya kita ngasih ke pasangan mengingatkan dia, bahwa aku selalu ada disini loh gitu. Harus, apa, gak mudah sebenernya untuk menjadi seorang wanita. Iya lah, bayang gak sih ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin, kalau kita yang kerja kan ngurusin kerjaan. Iya. Ngurusin keluarga, belum dia punya orang tua, punya adek-adek. Semua kayaknya bisa diurusin pada satu waktu ya. Kalau cowok belum tentu, perasaan. Kayak, oke oke tunggu-tunggu ya, ini satu-satu gitu. Kalau cewek kan kayak, iya, 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 gimana sih, gimana sih, ini, 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 gitu. Kayak gitu, sambil terepon juga, sambil kadang-kadang masak-masak. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Iya loh, bener banget. Harus banyak banget multitask. Tapi kalau menurut Rosa sendiri, apa nih, tantangan terbesar sebagai seorang wanita. Dari pengalaman niatnya, Ocha. Apa ya, jujur sih aku, Alhamdulillah gak pernah dapet, apa sih, kalau gitu kayak gap gender atau apapun itu, gitu. Di perlakuan selalu baik. Dan karena aku juga acceptance bahwa aku wanita, gitu. Dengan kelebihan dan kekurangan aku sebagai wanita. Ya mungkin semuanya karena sesuai aja sama aku. Ya kalau jadi penyanyi, kan cowok-cewek diterima, ya kan. Sebagai pelaku industri entertainment juga cowok-cewek diterima, gitu. Jadi buat aku sih gak terlalu ini. Tapi beda mungkin kalau orang yang senang berolahraga, gitu. Cewek-cewek itu kan pasti ada perbedaannya, cara latihannya mungkin. Atau segala macem, waktu yang dibutuhkan. Atau mungkin suka, aku tuh suka salut banget sama misalnya yang di kepolisian ternyata. Wah, ternyata dia adalah ketua apa dari kepolisian. Wow, ketua PSSI, misalnya kan waktu cewek. Kayak gitu-gitu tuh, aku kayak amaze banget. Wah, luar biasa mereka bisa memangkas semua stereotip ya sebagai wanita. Tapi kalau buat aku sendiri sih gak terlalu banyak tantangannya sih. Seneng malahan kan jadi dimanjain. Dikasih hadiah, kasih pujian. Tapi berarti wanita harus pinter-pinter menjaga hati kayaknya ya. Oh iya dong, perilaku dan apa. Menjaga hati itu hajim. Iya, gimana cara Teocha menjaga hati? Hati ya, terhadap apa nih? Kadang-kadang, apa ya? Maksudnya tantangan wanita tuh banyak ya? Maksudnya tantangan wanita ini. Aging itu pertantangan wanita sih. Iya gak sih? Getting old is something else, tapi aging itu... Iya kan, perubahan dalam tubuh kita. Karena bagaimanapun, apa namanya, pasti ada yang berubah. Kalau cewek kan cuek aja. Kalau cewek kayak, ha, ha, aku ada kerutannya gitu. Aduh, 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 kok apa namanya, aku kayaknya ininya turun kayak gitu-gitu. Pasti ada. Kalau cewek, kalau cewek mah bodo amat gitu kali ya. Betul. Ya betul, itu juga termasuk salah satunya berarti ya. Oh iya. Bagaimana kalau dalam hubungan, jadi sebenarnya? Aku sih enjoy ya sebagai wanita, kayaknya ya itu bagian yang gak pernah tenteng-tenteng barang gitu. Kayak bagian yang tolong nganterin ya gitu. Kayak aku yang dianterin, bukan aku yang nganterin ya kan. Enak sih. Kalau suruh, apa namanya, memilih definitely aku juga lebih pilih terlahir menjadi seorang wanita sih. Wanita kan, enak kan. Iya cantik ya kamu. Coba kita kayak, kamu ganteng banget. Kayak, yee apaan sih gitu kan. Kalau kita kan dipuji cantik tuh biasa ya. Kayak, ih kamu cantik dari ini. Kan semua wanita tuh terakhir emang cantik gitu. Betul, betul. Apa ya, salah satu hal yang menurut saya seorang wanita tuh lebih kuat sebenarnya. Lebih tangguh. Lebih tangguh. Secara perasaan dan juga secara fisik sebetulnya tangguh ya. Coba aja melahirkan, men setiap bulan ya kan. Betul. Dan umur kita lebih panjang rata-ratanya. Daripada pria. Aduh, semoga kita semua yang umur dan sehat. Oke. Nah, tapi lagu ini bukan hanya didedikasikan. Lagu ini memang didedikasikan khusus untuk wanita berarti. Betul. Ini lagu ini memang apresiasi aku terhadap wanita. Atau terhadap diri kita kan yang kita wanita. Kayak good job, oca gitu. Kayak gitu. Jadi kalau... Dan lagu ini tuh mengingatkan cowok-cowok buat selalu menghargai wanitanya gitu. Gitu. Jadi bisa sama cowok-cowok dipakai buat ngasih hadiah buat pasangannya. Pasangannya. Buat ibunya gitu. Dan kemarin itu banyak banget yang ngirimin video ke aku. Jadi cowoknya yang videoin gitu. Terus misalnya si istrinya lagi masak. Lagi bersih-bersih. Lagi apa. Kayak... Jadi mengapresi. Mengapresi pake lagu aku. Raffi juga pake lagu itu untuk waktu mereka lagi jalan-jalan ke Turki. Terus ada Nagita yang lagi main-main gitu. Kayak gitu-gitu. Kayak aku so sweet. Tasya gitu. Nanti aku akan compile itu di video klub aku juga ada kayaknya. Oke. Nyanyiin dong kalau gitu. Nyanyiin-nyanyiin biar kita jadi denger dulu perdana. Oke, oke. Raffnya ya mungkin ya. Dengarlah dengarkan pintaku ini. Jaga hatimu untuk wanita itu. Wanita yang tak pernah lelah mengerti. Wanita itu adalah aku. Gitu. Hahaha. Hahaha. Wanita yang tak pernah lelah untuk mengerti. Wanita itu adalah aku. Dan wanita itu adalah aku. Satu kalimat yang saya inget juga Teoce sempat bilang bahwa setiap wanita itu punya keindahannya sendiri. Oh iya dong, banget karena unik aja gitu ya, kita gak bisa mikir kayak kok dia pasangannya begini ya, padahal ceweknya jelek gitu, kurang ajar gitu Dan itu sering banget diucapkan oleh wanita juga, iya kan, kayak kok dia dapetnya cowoknya cakep sih, padahal dia kan jelek gitu Ya berarti tuh cowok ngeliat keindahan wanita itu yang gak diliat sama orang lain, pastinya, kalau enggak gak mungkin mereka jatuh cinta kan gitu Nah itu juga, aku pengen ngajakin banget buat wanita-wanita kita itu jangan suka saling menjatuhkan wanita lain, women support women tuh harus banget Betul, betul, dan ya itu maksudnya, apa gunanya kita merendahkan orang lain, maksudnya kita, apa ya, jangan sampai kita menjadi tinggi dengan merendahkan orang lain Ya bener, iya karena gak ada gunanya juga untuk melakukan hal tersebut, justru sebaliknya sekarang ini kan waktunya untuk bisa saling support satu sama lain Karena kan kita gak pernah tahu yang diluarnya mungkin terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya mungkin dia sedang melalui masa-masa sulit dalam hidupnya And sometimes a little encouragement, smile, atau mungkin sekedar kayak, apa kabar gitu kan, mendoakan Kayak aku seneng di waktu pas awal-awal pandemi itu semua orang kayak saling mengirimkan kabar gitu loh sama ceking others, apa namanya, news ya Kayak, eh lo gimana gitu, lo sehat kan gitu sama temen-temen gitu kan pas di awal-awal pandemi, mudah-mudahan itu juga jadi terbiasa ya sampai sekarang Soalnya kan banyak banget temen-temen yang tiba-tiba kena penyakit terus meninggal, kita gak pernah tahu gitu Atau diri kita sendiri, kita pikir sehat ternyata kita sakit, kita juga gak tahu gitu, jadi saling mengabarkan dan nanya apa kondisi semua orang tuh kayak indah sih kemarin Iya, dan itu juga bentuk perhatian ya, dan orang yang menerima pun juga jadi tahu bahwa, oh ternyata saya diperhatikan ada yang care gitu Ada yang care sama kita, ada yang mendoakan, ada yang memberikan support, itu aja udah cukup sih sebenarnya untuk menguatkan Kalau mau kirim-kirim lagi boleh, kirim lagu, kirim makanan, kirim ini, kirim saldo Kirim saldo itu lebih bahagia lagi kayaknya orangnya Terakhir nih Bati, kalau dari Teh Oca sendiri, apa tips dari Teh Oca untuk menjadi wanita yang tegar, wanita yang tangguh Gak tahu, apa ya, mungkin kalau aku sendiri ya, gak pernah pikir kalau aku harus kuat, aku harus apa, biasa aja Cuma aku selalu ingin bisa bantuin sekitar aku, jadi kalau aku bisa dalam pikiran aku, kalau aku bisa bantuin, artinya aku kan mampu untuk melakukan itu Nah jadi kayak misalnya aku, pokoknya aku harus, misalnya aku harus kerja keras, supaya aku juga bisa bantuin ketika mungkin misalnya adik aku lagi butuh keperluan Atau orang tua aku lagi butuh keperluan, atau temen-temen aku butuh keperluan, pokoknya aku harus bisa bantu aja Jadi ketika kita mikir kayak, apa, kita harus bantu tuh artinya kan kita harus kuat, harus mampu gitu, harus mampu, harus bekerja keras Itu aja sih, selebihnya ya, rejeki di tangan Allah lah Kita cuma tinggal minta ya, Allah kasih yang banyak dan mudah Amin, dimudahkan, dipermudahkan dan dilancarkan ya Apa ada kalimat-kalimat khusus yang biasanya nyemangatin Teh Oca, setiap kali, karena kan udah berkali-kali berada di titik rendah nih Tadi kan sempet bilang ada berapa, dua, tiga kali Iya Bagaimana kamu menemukan diri 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 diri, bagaimana caranya untuk Teh Oca Tadi, aku lupa sih, kalo itu ini gimana ya, tapi ada satu mungkin nggak kesitu, tapi lebih ke, dari SMP kali aku punya kata-kata yang ini, my way your way anything goes Jadi nggak usah mempersalahkan kayak, harus pokoknya you have to do it in my way gitu Jadi yang penting tujuannya sama Jalannya bagaimanapun Yaudah terserah Comfortablenya kita melakukannya seperti apa Itu mungkin lebih Kayak lebih Making our life easier sih Kayak Yaudah lah hidup gak usah dibersulit deh Lu pun cara gitu yaudah Gue cara gini ya Yang penting kita ketemu disitu ya Gitu Oke Ya setuju sih Apalagi ketika kita Punya ekspektasi terhadap orang lain Untuk dia melakukan sesuai Seperti yang caranya Duh capek Bikin capek Bikin capek Meningat dibawa Mengalab aja Santai aja Kita bawa dengan suka cita Berperasangka baik Berkata baik Berbuat baik Ya pasti hasilnya juga akan baik Amin Amin Oke Sukses terus buat Teocha Terima kasih Cik Mary Seneng banget kita ngomong-ngomong hari ini Sama-sama Buat yang pengen Tahu lebih lanjut lagi Tentang lagu wanita Ada dimana nih? Boleh lihat di Youtube aku Ada video liriknya Dan mudah-mudahan nanti sebentar lagi Juga akan rilis video klipnya Karena kemarin kan terhalang PPKM Gak bisa syuting Akhirnya bisa syuting juga Eh tapi videonya Bagus loh Ada video klip liriknya Iya lucu ya Aku suka animasi Terima kasih Itu yang bikin wanita juga Anak umur 23 tahun Wow Ilustrasinya Itu bagus Terima kasih Dan menunjukkan wanita dengan berbagai macam Profesi Terima kasih banget Nanti akan ada video klipnya juga Oke Dan kalau mampir ke Youtube channelnya Teocha Di situ juga ada banyak Ada Aku tuh tapi jarang banget bikin konten Cuman Seingetnya aku Oh iya Maksudnya sih You're just being humble Ada banyak loh di situ Ada Ada apa banyak interview-interview menarik juga Dengan para wanita-wanita tangguh juga Di program Bisik Ya kan Jadi tetap produktif Walaupun di masa pandemi Ya lumayan lah Iya Kita syukuri aja Iya betul Iya thank you sekali lagi Mbak Teocha Thank you banget Thank you for the opportunity Enak banget disini ngobrolnya Dan Keren banget Office-nya Semua udah Procast-nya juga ketat Terima kasih banyak Sama-sama Sama-sama Sukses terus Dari film pertama itu Aku sampai sekarang itu Salu Pikirannya Wah ini perempuan hebat banget Thank you Kita sama-sama Saling men-support Iya I adore you so much Keren juga Thank you Sama-sama Bye Bye Sampai jumpa